Ini adalah bagaimana tadi Paus Franciscus dalam perjalanannya dari keluar Dubes Fatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta tetap mempertahankan kedekatannya, tetap mempertahankan keinginannya untuk bisa menyapa masyarakat, dekat dengan masyarakat sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya bisa berjabat tangan ataupun juga hanya memberkati melalui tumpangan tangan. Nah, Adisti dan juga Saudara kita akan melihat secara langsung ini adalah rombongan dari Paus Franciscus yang sudah tiba di VIP Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah rombongan pengawalannya pertama kali, memang tetap ada pengamanan, tetap ada protokoler untuk tetap memastikan bahwa Kepala Negara Fatikan ini atau Kepala Negara Tahta Suci ini tetap berada dalam situasi yang aman. Nah, Paus Franciscus masih menggunakan mobil SCV-1 yang juga tetap menurunkan jendelanya, kacanya untuk bisa dadah dan juga menyapa masyarakat secara langsung. Sayangnya memang tidak bisa berhenti di Bandara Soekarno-Hatta ini, karena memang kalau kita melihat jadwal sebenarnya sudah harus berangkat pada pukul 9.45, tapi ini sudah pukul 10, jadi nampaknya memang mereka mengejar juga perjalanan ataupun juga waktu untuk segera take off dan lanjut ke negara Papua Nugini. Tapi tentu sudah terdengar tadi bagaimana antusias dari masyarakat, warga-warga yang sudah datang dari pagi tetap menyapa, tetap memanggil Paus Franciscus dan juga menyanyikan lagu-lagu untuk mengantarkan Paus Franciscus melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Jadi, adisti kita akan menyaksikan bersama-sama Paus Franciscus bersiap menaiki pesawat dan juga akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke yang ke-45 ke negara berikutnya. Tentu yang diharat adalah dan juga yang akan tetap diingat oleh masyarakat Indonesia bagaimana kesederhanaan, bagaimana toleransi, bagaimana kedekatan dan keramahan dari Paus Franciscus ini akan tinggal menjadi kenangan dan juga menjadi momen bersejarah bagi Indonesia yang sudah bisa menyambut Paus Franciscus untuk datang ke Indonesia dalam lawatannya atau perjalanan apostoliknya yang ke-45. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten. Dan yang Anda saksikan ini adalah mobil dari Paus Franciscus yang sudah tiba di landasan Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten, Saudara. Dan nantinya Paus Franciscus ini sebentar lagi dalam hitungan menit saja akan meninggalkan Indonesia untuk melakukan kunjungannya ke Papua Nugini, Saudara. Yang menarik sekali adalah, ini tadi informasi dari Valencia mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari Paus Franciscus menggunakan hanya pesawat komersil, bukan private jet. Mas Budiman? Ya itu kan konsisten. Ya konsisten sejak beliau memilih nama Francisco, kemiskinan, kemudian dia menggunakan apa yang ada. Jadi tidak mau naik pesawat-pesawat jet atau apapun juga menggunakan pesawat komersial. Apa yang dirasakan oleh Paus dalam bahasa saya, itulah yang harus dia ingin merasakan kehidupan warga sekitarnya. Sehingga tidak perlu kemudian tampil berbeda, menjadi punya kasta yang lebih tinggi. Tapi dia sama. Mungkin Romo Sulis juga bisa menceritakan ketika beliau di Santa Marta, tidak mau tinggal di istana. Di apartemen biasa. Itu kan konsistensi. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan itu sesuai. Nah kalau kita kembali domestifikasi di Indonesia, kan beda. Apa yang dikatakan, kadang-kadang berubah-rubah. Apa yang dilakukan, improvisennya terlalu banyak. Terlalu banyak variable-variable yang bisa mengubah. Sehingga orang itu bingung, ini sebetulnya apa. Tidak mau dispesialkan lah ya. Biasa saja. Sama seperti manusia biasa. Iya, karena itu kredonya kan, dia lebih suka gereja menjadi yang miskin. Kalau dalam bahaya, kalau kata gereja itu diganti. Pemerintah itu menjadi bagian dari masyarakat. Kampus menjadi bagian masyarakat. Sehingga semuanya terdedikasikan untuk kepentingan publik yang lebih luas ya. Nah itu kan Paus sedang bersalaman dengan Menteri Agama. Menteri Agama untuk menuju. Saya tidak tahu berbicara apa. Apakah juga akan menyampaikan pesan-pesan yang sama. Yang disampaikan secara khusus kepada Menteri Agama. Kita juga tidak tahu, tidak terdengar. Tapi itu sesuatu yang penting. Sebelum meninggalkan tanah air menuju ke Port Morrisby gitu. Tapi harapannya sih pesan-pesan itu akan tetap, karena itu pesan universal ya. Tetap bisa akan berlaku dan sejauh mana akan itu bisa mengubah perilaku elit politik gitu. Mengubah perilaku kita semua. Dan juga syukur-syukur kalau bisa mengubah perilaku kebijakan dari pemerintah. Agar punya afirmasi terhadap kelompok-kelompok yang termarjinalkan gitu. Tanpa harus kemudian menurunkan kelompok-kelompok yang lebih beruntung dari itu semua. Banyak sekali pesan yang dibawa, dicontohkan dari seorang Paus Franciscus di Indonesia selain soal kesederhanaan. Tapi juga soal bagaimana tidak ada jarak di antara Paus Franciscus dan juga warga. Termasuk juga kita lihat bersama bahkan pesawat yang digunakan oleh seorang Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat katolik sedunia. Ini menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia bukan private jet. Ya ini adalah visual di mana Paus Franciscus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama, kemudian juga ada FND Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Franciscus. Paus Franciscus akan meninggalkan Indonesia, saudara untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Franciscus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Franciscus, saudara. Kita tahu bersama Paus Franciscus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari Bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat katolik sedunia, saudara. Kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah. Kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo. Seorang pemimpin umat katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya. Harus adalah yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo. Kalau 35 tahun lagi, usia saya 95 tahun. Apalagi usia warga Indonesia ya kan dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta. Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan jenunitasnya tadi, kesederhananya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya. Dan di Argentina dia belajar banyak hal tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja katolik juga terbelah antara kaya dan miskin itu fakta. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya gak jauh-jauh beda ya. Termasuk negara yang berkembang begitu. Nah, harapannya tadi, oh ya satu dulu. Kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. TNI dan juga Polri juga bertugas selama tiga hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua dari TNI dan juga Polri untuk bisa... Wartawan-wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya, kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentang tentu saja dengan... Kesederhanaan. Kesederhanaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bahkan momennya juga terlihat sekali waktu luar biasa ya. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Franciscus dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu skup sama kardinal gak berani loh itu. Cium keningnya Paus itu. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah... Ini menjadi contoh kan? Tidak ada jarak sebenarnya. Tidak ada ya. Ketulusan itu. Ketulusan, ciumitas. Saya ingat ya. Tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romami itu ada adagium. Panis, ecercentes. Kalau rakyat gak ingin berontak, belikanlah panis, roti, et, dan cercentes, ibu dan. Kesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah, harapan kita masyarakat yang dengan 21,8 yang stunting itu kan mengerikan. Kita itu diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan yang super. Apa benar? Misalnya, garam saja empor. Kita, apa namanya? Archipilago terbesar ya. Dengan garis pantai nomor 2. Oke, kita akan lihat bagaimana Romo, Paus Franciscus akan naiki pesawat dari pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Franciscus akan meninggalkan Indonesia. tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024. Dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Franciscus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia. dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Franciscus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September. Mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Fatikan. Kemudian juga menghadiri tokoh pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Franciscus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara Paus Franciscus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Franciscus dalam khotbahnya. salah satunya adalah soal bagaimana tentang sosial justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Franciscus tidak adanya kekerasan, hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Fatikan begitu tertarik pada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia tapi kita tetap bineka tunggal ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas selama tiga hari tapi implementasi yang harus dilakukan oleh seluruh umat tidak hanya umat Katolik tapi juga warga Indonesia termasuk juga elit-elit kita, pemerintahan kita yang harus benar-benar bisa mengimplementasikan soal keadilan sosial termasuk juga soal pola hidup sederhana. Iya, jadi yang harus dibaca sebetulnya pesan soal kata kalah orang miskin itu pesan yang universal. Bukan semua agama akan berbicara soal orang miskin. Kalau kita menuju kepada konstitusi, fakir miskin dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dipelihara oleh negara. Itu kan teks konstitusi. Dan itu sudah jelas? Sudah jelas, sudah clear, itu dipelihara oleh negara lah. Sehingga bagaimana teks itu kemudian bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan. Sehingga itu akan semakin jadi gitu. Sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa segera mewujud. Kan ingat, di Dato Soekarno di 1 Juni 1945, di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan. Nah itulah sekarang PN-nya 25,2 juta. Itu asumsinya kalau pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta. Kalau kemudian pengeluaran itu dinaikkan, akan makin besar juga orang miskin. Apakah itu masih sudah sesuai dengan tujuan kita hidup bernegara? Nah itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus bisa ditangkap. Bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi ini 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakannya. Oh iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik yang memang tidak mungkin beliau langsung kepada straight to the point. Kan dalam pidatonya kan beliau juga mengatakan ya, jika benar kalian tuan rumah tambang emas terbesar di dunia. Spesifik, spesifik ya? Ya, harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Disinggung soal tambang itu, bagai kekayaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan, bagaimana manusia-manusia ini diperhatikan. Itu dalam bahasa low contact yang saya coba pahami. Nah, itu semangat-semangat itulah yang menjadi pekerjaan rumah. Sehingga show, tontonan 70 jam dari paus melalui berbagai media, media sosial. Itu kan luar biasa dan seharusnya itu menjadi refleksi. Refleksi bagi kita semua. Dan paus clear ya, menyukarkan bagi kewajiban-kewajiban manusia yang bekerja di bidang politik. Untuk betul-betul mengawal ini semua. Mengawal kemajemukan, mengawal kemaslahatan bersama, mengawal ketimpangan, mengawal hak asli manusia. Untuk betul-betul diwujudkan, spesifik pesan itu disampaikan kepada orang-orang yang bekerja di wilayah politik. Nah, itu yang harus terus diingatkan. Menjadi early warning system. Early warning, mengingatkan bahwa akan ada bahaya kalau gap kemiskinan itu kemudian dibiarkan. Karena keadilan sosial itu kan sebenarnya akan mewujud pada sebuah perdamaian. Agak susah mewujudkan sebuah perdamaian tanpa ada social justice. Social justice bukan hanya the have and the have not, tetapi kesenjangan spasial dan lain sebagainya. Karena itu, ini kan menyangkut perasaan ya. Orang yang merasa tidak adil, tidak berlalu tidak adil, melihat yang begini. Ini kan akan banyak lihat nanti setelah paus ke Port Mersby, apa yang akan terjadi. Lu ini juga akan lihat, oh sudah kembali lagi. Adisti, saya ingat refleksi COVID. COVID dua tahun menerpa Indonesia. Ya, orang betul-betul terpukul dengan COVID. COVID sekarang kembali sudah relatifnya selesai. Apa yang bisa dipelajari dari COVID? Perilakunya tetap sama saja. Tidak ada sesuatu yang lebih baik. Ya kan, kesadaran hidup juga sama saja. Kalau kita naik pesawat, kalau dulu COVID, sebelum turun, orang harus duduk dulu semuanya. Sampai keluar satu persatu. Jaga jaraknya, tertibnya. Sekarang enggak juga, sudah kembali normal. Artinya apa? Apakah bangsa ini harus meningkatkan menjadi nation learning. Bangsa yang pembelajar dalam semua peristiwa-peristiwa itu. Sehingga hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau enggak kita akan begini-begini terus gitu loh. Enggak akan kemana-mana. Enggak akan kemana-mana. Sehingga speech-nya Yohannus Paulus harus diulang lagi. Omongan tadi Romo Sulis menyebutkan soal kemunafikan. Itu kan juga pidatonya Mostar Lubis di tahun 1974. Berbicara soal karakter manusia Indonesia. Ya sekarang masih begini-begini saja gitu loh. Nah inilah yang menjadi bangsa pembelajar. Yang sesuatu hentakan-hentakan itu bisa mengubah perilaku dari masyarakat. Dan itu butuh keteladanan. Itu butuh keteladanan. Dan kita juga berharap ada keteladanan itu di pemimpin-pemimpin kita nantinya. Romo. Jelas dong. Pemimpin disumpah untuk melayani masyarakat. Pemimpin jadi begini. Kita menyebut pemimpin secara spesifik politisi ya. Negara ini hancur apa tidak bergantung politik. Pada pemimpin ya. Agama benar apa tidak. Tergantung pada pemimpin. Tergantung politik. Pendidikan baik apa tidak. Jadi sebetulnya tugas politisi itu tugas yang sangat luhur. Sangat luhur. Paus juga menyebut itu. Cuman kita telah belajar juga. Seolah-olah politik itu perkara busuk. Akal-akalan dan sebagainya. Lalu harus kita kembalikan kepada martabat yang sangat mulia. Bagaimana kaum politisi itu betul-betul melayani masyarakat yang dengan istilah bonum komune itu. Demi kepentingan umum. Repotnya kan sekarang terjadi pembalikan seolah-olah kalau berpolitik itu harus jahat, harus kotor, harus menipu, harus munafik dan sebagainya. Padahal pada mulanya tidak demikian. Oke. Oke kita akan lihat Romo dan juga Mas Budiman. Kita akan lihat gambar terkini dimana tadi baru saja kita lihat pintu dari tertutup. Pintu dari pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Franciscus ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya. Di negara Papua Nugini setelah tiga hari ini saudara, tiga hingga empat hari ini, tiga sampai enam September. Paus Franciscus ini berkunjung di Indonesia dengan sejumlah agenda dan juga membawa pesan yang banyak sekali kita bisa lihat. Termasuk tadi kita sudah membahas soal bagaimana dengan adanya kunjungan Paus ini bisa merefleksikan diri tidak hanya bagi umat katolik, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia tampak sekali antusias tadi sebelum Paus Franciscus meninggalkan kebutuhan besar Fatikan. Ini menunjukkan bahwa Paus Franciscus ini merupakan salah satu sosok yang kemudian dinantikan oleh tidak hanya umat katolik, tetapi juga tokoh lintas agama dan juga warga lintas agama lainnya termasuk juga kerinduan akan pemimpin yang punya jenuinitas di Indonesia yang tulus untuk menyiapkan warga, kita akan melihat secara langsung dan kita akan melihat sebentar lagi saudara sosok Paus Franciscus akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak ke Papua Nugini. Permintaan yang diajukan oleh Paus Franciscus adalah menggunakan pesawat komersil. Pesawat komersil bukan private jet, bahkan ini adalah menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Franciscus menuju ke Port of Moresby di Papua Nugini. Saudara, sebelumnya juga Paus Franciscus juga dari Italia ke Indonesia juga menggunakan pesawat komersil yang di charter, saudara. Dan ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan dari seorang Paus Franciscus dan tidak ingin dispesialkan dalam kunjungannya. Termasuk juga bagaimana kita melihat pada saat Paus Franciscus selama kunjungannya di Indonesia menggunakan kendaraan berwarna putih hanya SUV. Dan selalu membuka kaca jendela mobilnya bahkan berada duduk di bagian depan dan kita tentu saja patut bersuka cita dan juga berbangga dan berbahagia seorang Paus Franciscus mau berkunjung ke Indonesia. Terima kasih.